Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 26 September 2020, berjudul Rekreasi Keluarga. Ayat intinya terdapat di dalam Penghutbah 5 ayat 17. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah, kalau orang makan dan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikarunyakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Sehubungan dengan Rekreasi Keluarga dalam judul Renungan Pagi ini sebagai Keluarga Allah, Pena Inspirasi menjelaskan bahwa, Pertama, dalam Rekreasi Keluarga harus hati-hati menerapkan jam bekerja dan waktu rekreasi dan waktu untuk berpikir. Harus diterapkan dengan berhati-hati, peraturan jam bekerja dan jam tidur. Kita harus mengambil waktu untuk istirahat, waktu untuk berkreasi, dan waktu untuk berpikir. Prinsip-prinsip pertarakan ini disusun lebih luas daripada apa yang dipikirkan banyak orang. Kedua, dalam Rekreasi Keluarga, gunakanlah sarana rekreasi yang tidak merusak, dan pilihlah rekreasi yang mengandung pelajaran di udara terbuka. Ada beberapa cara berekreasi yang sangat berguna untuk pikiran dan tubuh kita. Pikiran yang telah mendapat suatu penerangan, yang sudah dapat membedakan, mana yang lebih baik akan menemukan banyak cara untuk mengadakan hiburan dan gerakan pengalihan. Bukan hanya dengan cara mendatangkan dosa, tetapi yang mengandung pelajaran. Rekreasi di udara terbuka, merenungkan pekerjaan Allah dalam alam, akan mendatangkan keuntungan yang besar. Ketiga, dalam Rekreasi Keluarga, carilah rekreasi yang ada gerak badan yang memperkembang pikiran, tabiat, dan keterampilan tangan. Tidak ada rekreasi yang hanya berguna bagi mereka sendiri, yang akan mendatangkan berkat besar terhadap anak-anak dan anak remaja, sebagaimana yang membuat mereka berguna bagi orang lain. Orang muda yang pada umumnya bersemangat dan mudah diberi kesan, akan cepat memberi sambutan terhadap saran-saran. Keempat, dalam Rekreasi Keluarga, jauhkan segala rekreasi hiburan yang membuat waktu jam berdoamu yang secara rahasia itu menjadi batal dan berbahaya. Hiburan apa saja di mana engkau dapat meminta berkat Allah di atas imanmu tidak akan berbahaya. Tetapi hiburan apa saja yang membuat doamu yang secara rahasia itu batal untuk menyerahkan pada mesbah berdoa atau mengambil bagian dalam perkumpulan berdoa tidak akan membawa selamat, tetapi sangat berbahaya. Kelima, dalam Rekreasi Keluarga, tidak boleh memanjakan diri pergi ke gedung bioskop atau mengadakan acara dansa-dansi. Kepada mereka yang memohon untuk mendapat hiburan, inilah jawab kita. Kita tidak dapat menghibur, memanjakan diri dalam nama Yesus dari Nazaret. Berkat Allah tidak akan diberikan untuk digunakan di gedung bioskop atau di tempat dansa-dansi. Tidak seorang Nasrani pun yang ingin menerima ajalnya di suatu tempat seperti itu. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.